Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabhi nasta'inu ala umurid dunia wad din Suma sholatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sohli ajma'in amma abu'aduh Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya untuk kali ini ada permintaan minta dari pencinta sarung itu komentar di youtube atau di tiktok kami gak paham ya, tapi saya jelaskan saya tolong sepilkan btm warna ungu warna ungu kali ini saya akan sepilkan ada sarung disini yang warna ungu dua dan saya ikuti sarung yang warna biru satu karena agak sama tapi sebelum itu bagi saya biasanya ketika saya buat video masih ada yang tanya Ustaz tolong sepilkan baju yang dipakai ini saya mumpung saya ini pakai baju yang kurang lebih ini sudah dapat dua tahun atau tiga tahun ini baju di tiga tahunan mungkin di baju ini kurang lebih tiga tahun juga sarung ini juga dapat tiga tahunan dong gala dan bajunya ini baju kertabumi yang pertama dari sarung ya sarung yang saya pakai ini adalah dong gala ken rayon yang tipe SKT tiga tahunan tiga tahun di tahun 2019 19 20 21 oh hampir empat tahunan lah misalnya kita hitung kurang lebih empat tahunan kalau bajunya ini ya empat tahunan lah baju ini yang saya pakai dengan sarung dan sarung ini adalah tipe SKT yang mana banyak orang yang beli di di sayang ketika kami jualan ini kenapa kok rampuh sarungnya nah cepat sobek saya tanyakan milik saya ini sudah empat tahun gak cepat sobek ya intinya begini mir saya kenapa rayon kok cepat sobek katanya ya tergantung pemakaian kalau pemakaiannya sering dipakai gak dimani sarungnya ya bisa jadi ya cepat sobek pertama yang kedua ya dari segi pencucian juga pengaruh kalau seperti saya ini kan juga jarang-jarang pemakaiannya misalnya ya kalau dipakai ya masa setiap hari sampai seminggu dipakai top misalnya besoknya habis dicuci dipakai lagi kan gak akan diganti sarung ini nya awes ini nya tergantung pemakaian ini sih lumayan misalnya sarungnya misalnya bagus ini misalnya ini sudah dapat empat tahunan donggala SKT ya ada disini yang tipe ini masih ada kemudian baju baju ini benar saya ini baju kerta bumi kami beli dulu belum ngukur ini ukurannya agak besar belum kami pesan dengan ukurannya langsung beli dan ini saya beli di hari raya itu kalau pesan ini kurang lebih bisa pesan sekarang 10 hari datangnya karena buat akhirnya tahun setelahnya saya itu beli yang mesen ukuran ukur dulu baru kalau ini gak mesen ukuran maksudnya langsung beli ukuran ini SL yang langsung datangnya serta bumi dan ini harganya agak mahal saya kurang lebih dulu saya beli 350 ribuan atau 300an lah dulu ini udah 3 tahunan lebih nah itu karena biasanya orang minta sepil kemudian yang paling inti sekarang ya saya akan menyepilkan sarung yang ditanya-tanya oleh para pemirsa yaitu sarung BTM warna ungu dan juga ada yang minta tolong usat jelaskan antara kerapatan sarung lamiri BTM dan tunggala kami gak berani menurut saya karena memang kami sama-sama kerjasama dengan lamiri kerjasama nanti takut apa ya merusak koda itik menurut saya intinya lah semuanya bagus gak ada yang gak bagusnya kalau original itu rata-rata bagus semua kalau original rata-rata bagus semua BTM original lamiri original donggala juga original insyaallah kualitas sama-sama bagus ya begitu ini misalnya ini warna ungunya kami sepilkan warna ungu bisa ambilkan ukuran di ini 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 warna ungunya misalnya warna ungunya BTM ya warna ungunya BTM full sutra dan harganya ini hanya 650 di SAD Sarung Surabaya gak tahu di tuku yang lain bisa kurang bisa lebih kalau di tuku SAD Sarung Surabaya kami jelaskan ini harganya 650 dan lebarnya lebarnya ini 105 ya 104 ya 104 ada yang 105 ada yang 108 tapi secara umum itu adalah 108 kalau BTM nah secara umum gitu kemudian panjangnya kita ukur ini 122 ya 122 memang standar standarnya Sarung ini sudah lumayan panjang kalau keluaran terbaru seperti Lamiri dengan dengan Lamiri original itu kemarin 119 keluaran yang terbaru seperti ini Mirsa ini kalau warna ungu seperti ini Sarungnya warna ungu ini namanya tipe MGN tipe MGN ada nanti ungu lain warna lain ada ini warna ungu ini full sutra full sutra mantap full sutra mantap ini untuk jahitan tengahnya ini jahitan tangan sama jahitan mesin gak semuanya jahitan tangan ada jahitan tangan ada jahitan mesin ini mantap masuk dan yang Sarung yang memang basah kata orang itu Sarung basah itu memang warna yang umum itu yang basah itu adalah yang warna ungu itu basah jelas basahnya tapi kelunturannya juga kuat tapi begini kalau Sarung sutra itu tambah dicuci tambah sering dicuci ya tambah berkilau tambah becah tambah bagus kalau kalau Sarung full sutra itu seperti itu dan kadang orang berbulu kalau Sarung kalau Sarung seperti ini ini berbulu lama kelamaan berbulu semua tapi kalau full sutra lama kelamaan tambah bagus kalau 50% masih ada bulunya apalagi misres Sarung misres tambah lama tambah abu kalau misres kemudian lagi ada warna ungu warna ungu ini beda dengan ungu sebelumnya ungu juga tapi motifnya beda ini motif SMGT ini motif MGT seperti ini motif MGT seperti ini motifnya MGT ini tulisannya kebalik karena kamera depan ini gak ada songketnya semua misalnya gak ada songketnya gak ada songketnya misalnya tidak ada songketnya ada yang ada songketnya sama yang pokoknya intinya kalau BTM MGT MGN baik yang songket maupun tidak itu semuanya harganya 650 di toko SAD Sarung Sarabaya kemudian ini ada warna ungu tipe MGN eh mohon maaf warna biru ya warna biru ini misalnya ini warna biru seperti ini warna birunya super 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 baunya harum mantap lagi di lemarinya juga dikasih dikasih pengharum biar gak ada semut begitu baik Mirsa itu sudah kami sempilkan semoga ini membantu para pencinta Sarung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati